Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan kepala pertahanannya untuk menempatkan pasukan penangkal nuklir dalam siaga tinggi. Putin menuduh Barat mengambil langkah-langkah tidak bersahapat terhadap negaranya. Ketegangan internasional sudah meningkat karena invasi Rusia ke Ukraina. Perintah Putin ini dianggap akan menimbulkan kekhawatiran lebih lanjut. Moswa diketahui memiliki gudang senjata nuklir terbesar di dunia, sejumlah besar rudal balistik yang membentuk tulang punggung pasukan penangkal negara itu. Amerika Serikat dan NATO mengutuk perintah Presiden Rusia Vladimir Putin memerintahkan pasukan nuklirnya dalam siaga tinggi. Washington dan NATO menyebut pengumuman Putin tersebut berbahaya dan tidak dapat diterima. Sementara itu, gedung putih mengatakan tidak mengesampingkan penerapan sanksi baru pada sektor energi Rusia. Duta Besar AS untuk BBB, Linda Thomas Greenfield mengatakan, perintah Putin tersebut telah meningkatkan konflik dan tidak dapat diterima. Amerika Serikat terus mencari tindakan baru dan bahkan lebih keras terhadap Rusia. Seorang pejabat pertahanan Amerika Serikat yang enggan disebutkan identitasnya juga menggambarkan. Perintah Putin yang terkait dengan nuklir merupakan peningkatan ketegangan. Putin memainkan kekuatan yang jika salah perhitungan, bisa membuat segalanya jauh lebih berbahaya. Pejabat itu menambahkan, AS sedang mencoba untuk mencari tahu makna sebenarnya dari perintah Putin mengenai nuklir. Sekretaris Persegedung Putih, Jen Busaki, mengatakan, AS belum mengambil sanksi yang menargetkan sektor energi Rusia. Pemerintah Biden khawatir bahwa sanksinya dapat menaikkan harga gas dan energi yang sudah tinggi di Amerika Serikat. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!